Halo sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Lucy Siburian, spesialis mata dari Betsaida Hospital. Di program Kata Dokter kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan melalui kolom komentar. Tapi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik seputar kesehatan mata dari Betsaida Hospital. Untuk Ibu Elok Nuraini, bayangan hitam yang mengganggu pandangan perlu dievaluasi yang pertama, apakah satu atau dua mata saja. Coba tutup mata kiri, kanannya ada atau tidak. Coba tutup mata kanan, kirinya ada atau tidak. Lalu, apakah yang kedua jumlahnya banyak atau hanya satu. Ketiga, apakah selalu ada atau kalau diabaikan Ibu tidak fokus seperti itu, apakah dia hilang. Kalau memang ketiga hal ini, misalnya satu mata terus jumlahnya sedikit. Ketika diabaikan, misalnya kita fokus ke hal lain, dia tidak ada, itu bisa dianggap tidak terlalu bahaya. Itu namanya floaters. Floaters, kalau disertai dengan hal lain, mungkin bahaya. Misalnya matanya minusnya tinggi, atau dia pernah kebentur, trauma. Atau floatersnya itu disertai dengan kilat cahaya, atau fotopsia, atau flashlight, namun tidak ada sumber cahaya. Nah, itu harus dievaluasi lebih lanjut, apakah ada tanda-tanda penipisan sarak matanya. Namun, kalau ketiga hal itu tidak ada, ya berarti aman dan observasi saja dulu. Namun, perlu dicatat bahwa floaters yang banyak dan konstan, apalagi ada darah tinggi, ada riwayat pernah operasi, pernah kebentur, minusnya tinggi, lebih dari 5. Seperti itu, dan ada sensasi seperti melihat kilat cahaya, itu harus segera, segera pergi ke dokter mata untuk dievaluasi retina matanya. Seperti itu, terima kasih. Nah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Bila ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, usia, jenis kelamin, dan pertanyaan yang lengkap dan jelas ya. Sahabat Bethsaida juga dapat mengunjungi polis saya di Bethsaida Hospital pada jam berikut. Hari Senin pukul 9-12, hari Selasa dan Kamis pukul 10-14. Sampai bertemu, terima kasih. Sampai jumpa.